Baik, selamat malam bapak saya Tasna Mahamardia Story kelas A, reguler sore, semester 7 ingin menjelaskan tugas sosiologi terapan, ini ujian akhir semester, dan pada berpertama leluan yang pertama adalah latar belakang corona atau yang biasa disebut juga covid-19 merupakan salah satu virus yang paling membahayakan di dunia awal kemunculan virus ini berasal dari negara China yakni di pasar Wuhan pada bulan Desember 2019, dan tercatat 141 negara yang sudah tersebar corona hingga 73.955 sembuh dan 5.000 lebih dinyatakan meninggal dan berikut ini adalah beberapa negara yang tersebar virus corona yang pertama adalah negara Italia Iran, Korea Selatan, Spanyol Jerman, Perancis, Amerika Serikat Swiss, Denmark, Filipina Vietnam, Inggris, Indonesia, Malaysia Brunei, Darussalam, dan masih banyak lagi akibat dari kemunculan virus ini sangat merugikan banyak negara-negara lain dan ada beberapa negara yang seharusnya mengadakan event namun ditunda dan bukan hanya itu saja bioskop pun ditutup dan sudah ada beberapa negara yang lockdown seperti negara Italia dan Filipina, Malaysia, Saudi Arabia serta ibadah pun ikut terganggu dimana ada beberapa sumber berita yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari hewan seperti ular dan kelerawan yang banyak dikonsumsi oleh warga China tapi bukan hanya itu ada sumber berita yang juga mengatakan bahwa virus ini diduga berasal dari kebocoran di laboratorium biokimia yang ada di kota Wuhan dan beredar salah satu video penduduk Wuhan yang menjadi salah satu perawat yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada 90 ribu orang yang telah terjangkit virus ini yang viral di dunia maya dan dihapus oleh otoritas setempat yang terkesan menutup-nutupi fakta dengan judul pembahasan yang pertama kemunculan Corona wabah COVID-19 masih terus merajalela dan menghantui umat manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk negara Indonesia kalau sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terinfeksi yang kini sudah mengkonfirmasi kasus yang pertamanya yang berawal dari pertemuan antara pasien yang pertama kali terinfeksi COVID-19 dengan WNA atau warga negara asing dari negara Jepang dimana pasien wanita tersebut merupakan seorang guru dansa dan saat itu ia sedang berdansa dengan pasien positif pasien positif COVID-19 dari warga negara asing tersebut sehingga ia pun ikut terinfeksi COVID-19 yang kedua gejala virus Corona infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan dan sakit kepala atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi batuk berdahak bahkan berdarah sesak nafas dan nyere dada penyebab virus Corona infeksi virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh Corona virus yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan pada sebagian besar kasus Corona virus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti penemia medley respiratory syndrome atau MERS dan survei akut respirator syndrome SARS ada dugaan bahwa virus Corona awalnya diturunkan dari hewan ke manusia namun kemudian diketahui bahwa virus Corona juga mengular dari manusia ke manusia virus Corona dapat menginfeksi siapa saja tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia ibu hamil orang yang sedang sakit atau orang yang tahan tubuhnya sangat lemah maraknya kasus COVID yang terjadi di Indonesia semakin menjadi-jadi dan para otoritas atau petugas medis bahkan langsung turun tangan untuk mengangkut pasien yang dianggap atau masih diduga pasien COVID-19 padahal hasil hasilnya saja belum keluar hasil swabnya belum diketahui tetapi sudah diangkut untuk dibawa ke rumah sakit banyak kejadian dimana pasien langsung kabur ketika mengetahui akan diangkut oleh para petugas medis yang seharusnya petugas medis terlebih dahulu menghubungi keluarga si pasien dan dibicarakan secara baik-baik namun ada kejadian atau fenomena terselubung dari hal ini dimana sebelumnya pemerintah yang membuat pengumuman bahwa akan diberikan dana bantuan sebesar 87 triliun untuk dana bantuan untuk rumah sakit dan untuk masyarakat dan setelah itu mulai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya manipulasi jumlah pasien COVID-19 dan dimana para pasien yang telah dibohongi yang sebenarnya bukan pasien positif COVID-19 tetapi dinyatakan positif COVID-19 bahkan tidak tanggung-tanggung terkadang keluarga pasien langsung menuntut rumah sakit tersebut dan ada juga yang mengambil secara paksa jenazah pasien yang dianggap positif COVID-19 dengan dana yang jumlahnya sangat banyak sehingga mereka terguga untuk melakukan tindakan manipulasi tersebut mereka melakukan tindakan manipulasi hasil tes tersebut pada kebanyakan pada pasien yang telah meninggal dunia fenoculan virus koron yang awalnya dianggap biasa oleh banyak orang justru menyebabkan semakin menimbul justru menyebabkan semakin timbulnya banyak korban dan makin maraknya isu-isu yang atau isu-isu atau berita yang tidak sesuai dengan kenyataan atau yang biasa orang sebut hoax dengan makin maraknya korban dari virus tersebut pemerintah mengeluarkan dana bantuan dan juga dana untuk sebuah rumah sakit yang masing-masing mendapatkan uang yang begitu banyak untuk menangani masalah pasien covid-19 dan disinilah dimulai fenomena baru yang dimana semakin banyak yang dimanipulasi yang sebenarnya bukan pasien covid tapi menjadi pasien positif dan dari hari ke hari jumlah pasien covid semakin meningkat bukannya semakin menurun dan bahkan hingga saat ini vaksinnya saja belum ditemukan pemerintah mengeluarkan bantuan untuk masyarakat sejak sejak adanya pemberitaan tersebut semakin banyak pula rumah sakit yang melakukan hal-hal yang sebenarnya yang tidak seharusnya mereka lakukan yang analisa fenomena pasien yang bukan covid-19 tetapi dianggap sebagai pasien positif covid-19 yang pertama yaitu menurut peraturan atau role yang pertama ada menjaga jaga imunitas menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap rima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun dan berbasis eskohol yang mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan di tangan kita tindakan ini juga merupakan satu diantar tindakan yang mudah dan murah sehingga 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting ketika batuk dan bersih tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau lengan ataupun bisa dalam bagian dalam atau bukan dengan telapak tangan yang kedua hindari kontak yang ketiga gunakan masker dan buang tisu yang selanjutnya analisis kesempatan atau opportunity karena sejumlah uang yang ingin didapatkan banyak sekali rumah sakit yang memanipulasi pasien yang sebenarnya bukan termasuk pasien COVID tetapi dijadikan pasien positif COVID untuk mendapatkan uang bantuan dari pemerintah dan tidak tanggung-tanggung semakin banyak pasien positif COVID semakin banyak pula dana bantuan pemerintah yang didapatkan oleh rumah sakit yang telah memanipulasi pasien-pasien bukan COVID 19 yang selanjutnya kapasitas atau kapasiti disini bukan hanya kemampuan dokter dan perawat saja tetapi juga kemampuan rumah sakit untuk menampung banyak pasien COVID 19 dimana pasien COVID 19 semakin hari semakin bertambah dan itu dijadikan kesempatan untuk menipu dan membohongi banyak pasien yang bukan sebenarnya pasien COVID tetapi dijadikan atau dinyatakan COVID 19 terlebih lagi ketika pasien-pasien tersebut telah meninggal dan itulah peluang terbesar bagi mereka untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah dengan cara-cara yang tidak seharusnya atau sepatutnya dicontoh yang selanjutnya komunikasi atau komunikasi dengan kemunculan virus atau COVID di pemerintah mengeluarkan uang yang begitu banyak dan disinilah muncul kesempatan untuk mendapatkan uang tersebut dan ada beberapa keluarga yang hanya pasrah dan menerima ketika anggota keluarganya dinyatakan pasien positif COVID-19 tetapi bukanlah pasien COVID yang sesungguhnya disinilah kemampuan komunikasi dari beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk memanipulasi hasil tes swab para pasien yang bukan COVID-19 yang selanjutnya proses proses untuk mendapatkan dana dana tersebut rumah untuk rumah sakit tersebut adalah para dokter dan maksudnya pihak yang bertanggung jawab melakukan tes swab untuk para pasien yang masih belum diketahui apakah positif COVID-19 atau tidak setelah hasil swab keluar para petugas yang bertanggung jawab mulai mengakali dan membohongi para pasien yang hasil tes swabnya tidak terinfeksi COVID-19 tetapi dalam hasil tesnya dinyatakan COVID-19 setelah banyak pasien dinyatakan COVID-19 mereka melaporkannya agar mendapatkan dana bantuan tersebut yang hingga mencapai triliunan rupiah selanjutnya interes atau kepentingan pasien yang bukan COVID-19 atau pasien dengan penyakit lain seperti jantung paru-paru dan lain dan sebagainya meninggal disitulah mereka melakukan kepentingan utamanya yakni menggunakan cara-cara yang tidak benar seperti mencurangi hasil tes swab para pasien yang bukan COVID-19 hanya untuk kepentingan mereka sendiri yang selanjutnya partisipasi begitu jumlah pasien COVID-19 banyak maka para petugas pun semakin banyak jumlahnya dan semakin hari semakin jumlah semakin banyak jumlah pasien COVID-19 semakin kewalahan pula tenaga medis menangani para pasien tersebut setelah kemunculan COVID-19 muncul pula yang namanya gugus tugas yang ikut serta membantu para tenaga medis dan dokter namun mereka merupakan salah satu yang paling mendapatkan keuntungan ketika terdapat pasien COVID-19 dimana mereka paling banyak mendapatkan dana bantuan pemerintah yang dicairkan hingga ber miliar selanjutnya ideologi bangsa Indonesia adalah bangsa yang menganut ideologi Pancasila yakni ideologi yang mampu mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat agar dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dimana pada saat pandemi COVID-19 tentunya penerapan silap pertama dalam Pancasila bisa diterapkan dengan cara selalu berdoa dan memohon pertolongan Tuhan yang dalam silap kedua kemanusiaan yang adil dan beradab maka hal ini bisa diimplementasikan atau dilaksanakan dalam bentuk perlakuan terhadap orang-orang lain dan silap ini menekankan kita untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang selanjutnya dalam silap yang ketiga yakni persatuan Indonesia maka kita harus memaknai dan mengimplementasikan bahwa virus corona ini tidak mengenal suku, ras maupun agama dan ia bisa menyerang siapa saja silap yang keempat yang tertulis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarat dan perwakilan dan sila ini menekankan akan sebuah kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah penerapan PSBB yang merupakan salah satu protokol yang harus dipatuhi dan selanjutnya dalam sila yang kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna bahwa negara Indonesia adil dalam urusan sosial bagi rakyatnya dan implementasinya adalah dengan cara menyalurkan bantuan dari pemerintah secara transparan dan jujur karena bantuan ini amatlah penting bagi keberlangsungan yang selanjutnya solusi dunia dan Indonesia masih berkutat dengan wabah COVID-19 dan berbagai pihak pun banyak yang berusaha membantu menekan penyebaran maupun membantu mengatasi wabah COVID-19 dan kasus COVID-19 ini semakin banyak dan semakin marak di Indonesia dengan jumlah pasien meninggal 16.225 orang pasien yang sempurna 429 807 orang dan kasus COVID-19 511 ribu dengan begitu banyak pasien COVID-19 pemerintah mengeluarkan dana berkisar 87,55 triliun dan penyerapannya baru 5,12 persen pada tanggal 8 Juli atau setara dengan 4,48 triliun dengan dana sebanyak itu maka munculnya hal-hal yang tidak diinginkan seperti manipulasi hasil tes swab dan sebagainya dengan munculnya kejadian-kejadian ini solusi yang dapat ditawarkan yang disarankan yang pertama adalah ketika pemerintah mendapatkan dana bantuan pemerintah harus terlebih dahulu mengecek kebenaran laporan-laporan tersebut yang kedua pemerintah harus menimalkan jumlah dana tersebut untuk masing-masing rumah sakit agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan seharusnya para penanggung jawab atau para petugas tidak memanipulasi jumlah pasien COVID hanya untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah dan itu akan menambah beban kerja dan semakin menambah pekerjaan yang seharusnya tidak perlu dan gugus tugas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan makin maraknya rumah sakit yang menyebabkan jumlah pasien penipuan jumlah pasien COVID nanti dimana mereka yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari dana-dana bantuan pemerintah yang selanjutnya pemerintah seharusnya mengemati terlebih dahulu rumah sakit yang benar-benar menangani pasien COVID nanti apakah sarana dan persarananya sudah lengkap atau belum dan jika belum sebaiknya dana tersebut digunakan untuk melengkapi sarana dan persarana yang belum ada di rumah sakit tersebut sehingga tidak ada kesempatan untuk tindakan manipulasi dari sebuah rumah sakit yang menangani COVID-19 sekian itu adalah penjelasan dari analisa yang analisa untuk pasien yang bukan COVID-19 tetapi dinyatakan COVID-19 sekian terima kasih selamat malam selamat malam